Hai assalamualaikum berjumpa lagi dengan masuk koi pada kali ini kami akan menyampaikan video yaitu terkait dengan jenis-jenis ikan koi yang harus kita pahami simak ya untuk size ukuran ini sudah 55 cm dengan jenis kelamin ini jantan jadi untuk ikan koi sanke itu ikan koi yang memiliki tiga komposisi warna pada tubuhnya yaitu terlihat warna merah warna putih dan warna hitam ya ini contoh untuk sanke untuk selanjutnya yaitu ini jenis Kohaku ikan koi Kohaku ini memiliki warna putih yang solid ya dengan sedikit warna merah pada tubuhnya dengan kombinasi warna yang berbeda-beda ikan koi jenis ini adalah ikan koi yang paling terkenal dan paling tua diantara jenis ikan koi yang lainnya ini jenis ikan koi nya kelaminnya jantan untuk selanjutnya ini jenis ikan koi tanco tanco ini ini adalah ikan koi yang memiliki warna dasar putih juga di tubuhnya serta warna merah khusus di bagian atas kepalanya jadi jenis ikan koi tanco ini yang paling indah ya menurut saya karena ada warna hanya warna di kepalanya saja yang muncul yaitu warna merah untuk selanjutnya ini adalah jenis ikan koi soa dai ninci ya jenis kelaminnya jantan jadi kombinasi warnanya hampir sama dengan sanke ini hitam putih dan merah jadi memang agak sulit membedakan antara sanke dengan soa dai ninci ya untuk ngebloknya dia warna hitamnya lebih banyak sama merahnya jadi soa dai ninci ya ini saiznya 40 cm selanjutnya ini adalah jenis sanke taiso yaitu jenis sanke taiso ini memiliki warna dasarnya putih dengan kombinasi pola warna hitam dan merah jadi koi taiso sanke ini juga hampir mirip ya dengan jenis kohaku untuk selanjutnya ini adalah jenis koi hik ut suri ikan koi ini adalah ikan koi yang memiliki warna dasarnya juga hitam dengan kombinasi warna merah atau orange jadi jika masih muda ikan koi jenis hik ut suri ini warna merahnya itu belum begitu tajam jadi masih warna orange jadi begitu sudah mendekati usia dewasa nanti corak warna hitamnya dan warna merahnya semakin bagus semakin jadi suminya semakin keluar untuk jenis koi hik ut suri ini kita kasih contoh yang size 45 cm sama ini size 30 cm untuk yang ini ya yang selanjutnya adalah jenis ikan cagoi jadi jenis ikan polosan yang ikan koi cagoi ini berfungsi dan terkenal ya sebagai ikan koi penjinak dengan dia memiliki mental yang bagus untuk menarik teman-teman ikan koi yang lain agar menjadi jinak jadi ikan koi jenis cagoi polosan ini tadi yang warna tembaga ya warna coklat polosan dan yang kedua ini cagoi ini dengan warna kuning keemasan ya jadi warna kuning keemasan hampir menyerupai kuning kuning kuningnya kuning mengkilap ya jadi ada bahasanya yaitu binrin binrin ya ya ini juga ikan koi polosan sebagai penjinak sebagai penjinak atau komandan di dalam kolam ikan koi selanjutnya adalah ikan koi jenis gurumo atau kurumo yaitu ini hasil persilangan antara ikan koi kohaku dan asagi jadi menghasilkan corak warna hitam hitam ya hitam agak coklat seperti buah anggur jadi pada bagian atas tubuhnya ya jadi warnanya sangat bagus dan elegan untuk selanjutnya adalah jenis ikan koi ini jenis benigoi yaitu merupakan jenis ikan koi yang memiliki ciri warna merah cerah full pada tubuhnya jadi untuk ikan koi jenis ini dikasih nama benigoi yaitu dari bahasa Jepang yang artinya adalah benigoi itu memiliki arti warna merah dan goi itu berarti ikan untuk selanjutnya jenis ikan koi jenis ikan koi ini namanya siro siro ini memiliki keunikan yaitu dua warna yaitu warna hitam pekat dan warna putih jadi kebetulan ini contohnya yang warna putih dan hitamnya keluar tapi belum keluar semuanya ini asuminya ya ini jenisnya kelamin jantan untuk sesnya ukuran 45 cm untuk selanjutnya adalah ini jenis ikan koi maruten jadi coraknya kayak guromo tadi kayak kuromo cuman dia bedanya diatas kepalanya ada warna tersendiri ya jadi disebut ikan koi maruten selamat menikmati